Intro Baik Pemirsa AJDP, kita kembali di Usaha Menjawab Hari Ahad yang Mulia ini Kita bicara tentang bahaya game online dalam dunia pendidikan Saya bersama musliman NUHC yang dipimpin oleh Doktor Randa Hadjah Dahlia MAG Pemirsa AJDP yang diramati Allah, kami buka kesempatan kepada pemirsa juga di rumah Silakan bertanya lewat telepon interaktif yang tertera di layar kaca Juga boleh SMS sambil kami menunggu telepon dari pemirsa Mungkin disediu, ada ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ustadz telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi hari ini Perkenalkan nama saya Misriani Dalam kedudukan di Muslima NU sebagai anggota ketua bidang seni dan budaya Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya sangat terharu apa yang disampaikan oleh ibu ketua bidang dakwah tadi Juga ibu ketua Muslimat NUH yang telah menyampaikan beberapa Tentang bahaya sekali game online ini untuk anak-anak kita di rumah Jadi saya ingin sekali membahas bersama dan kita akan mungkin pada sesi yang sangat berbahagia ini Bisa kita bisa diskusikan bersama Yaitu bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi ini Dan motode-motode apakah yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita di rumah Supaya mereka bisa mencintai Al-Quran Dan sekaligus merupakan kebiasaan untuk membacanya setiap hari Karena dengan kita melihat sama-sama bahwa pengaruh game online ini sangat berbahaya sekali Sehingga lupa dengan kegiatan-kegiatan rutinitas Dan bahkan seperti yang tadi ibu bidang dakwah katakan Sampai makan saja lupa Dan ini bermasalah nantinya dengan kesehatan Jadi ini sangat saya rasa ini sangat diskusi yang harus kita cermati bersama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan menjawab Ada Baik Saya menjawab Di ujungnya Metode apakah Yang kita melakukan Untuk Menjadi anak kita Yang pertama sekali Bahwa itu dari ayat 13 hingga 19 Itu mengandung akidah Syariah dan bahwa Ini adalah Inti daripada dunia Islam Jadi yang pertama sekali pada anak itu Didik ke mana Al-Quran ini adalah merupakan Rukun iman yang ketiga Pertama adalah Perjabat rumah Yang kedua Perjabat mereka Yang kejabat kita Jadi kita tanamkan pada anak Ini adalah Perjabat hidup kita Ini adalah Kita akan yang bisa memperbaiki Memperkembangkan hidup Nasib kita Hidup Dan ini perlu kita tanamkan Karena Dari sikit teori Kita selalu yakin Bahwa kalimat Tauhid itu adalah Memberikan cahaya pada orang Yang nanti melahirkan Sikap dan berlaku Inilah Luqman Berkata Iman Syariah Dan Iman Islam Dalam ayat-ayat lain Ini teori untuk kita Untuk orang tua Bagaimana kita memupayakan Allah Surah Ibrahim Anum Tarakai Garaballahu Kalimatan Taibat Kasedaratin Taibat Aslumat Sambitum Adakah engkau melihat Bagaimana Allah Merumpah Maka kalimat Taibat Kalimat Taibat itu La Ilah Adil Luqman Pada diri seseorang Bagai Yaitu kalimat yang baik Kalimat Taibat Kalimat yang baik Seperti Pohon yang baik Kasedaratin Akannya Menusuk perbunyi Dahannya Menjulang-julang Ini Yang perlu Tertanak Menjelak Jadi adanya Ketika mereka Memiliki Ketahanan Imanan Dengan La Ilaha Ilum Meyakini Rukun iman Dan melaksanakan Rukun Islam Ini kita harapkan Pohon yang baik Akan Mengusuk bumi Dahan Menjulang-julang Ini Untuk orang tua Perlu Jangan kita Walaupun ada konsep Konsep lain Itu adalah Tambahan Tapi konsep ini Tidak hilang Dengan ada Rasa kiki dan demikian Bagaimana Cara Kita menenangkan Pada anak Untuk baca Al-Quran Tentunya Itu harus Diberikan contoh Terutama Orang tua Coba Kita Mewajibkan Kita Sudah Maghrib Menjiri Sama Anak Jadi Orang tua Adalah Merupakan Telanan Telada yang utama Bagi anak Jadi Orang tua Mengajib Bersama Anak Merajaan Jadi Anak melihat Kita Ajaan Merajaan Apalagi Ada penelitian Sekarang ini Wabiasan Jadi Ini Semakin Manusia Menjadi pengetahuan Teknologi Semakin Terbukti Kepada Al-Quran Sudah Allah Berterima Wa nunadzilu Inang Al-Quran Masyifa Wa rahmatullahi Al-Quran Kami Menerima Al-Quran Menjadi Oban Dan Rahmat Bagi Kaum Yang Berlian Ternyata Hari ini Buar biasa Penemuan-penemuan Para Ahli Nyerologi Ahli Kesehatan Al-Quran Benar-benar Mendapat Memberi Bercerahan Pada Otak Yang Kemudian Ditutupi Lalu Jadi Caranya Adalah Keteladanan Orang Tuhan Yang Menanamkan Kecintaan Yang Juga Perlu Kita Menceritakan Sehingga Tumbuh Kecintaan Atau Kitab Suci Jadi Ini Barangkali Hari Ini Mengapa Anak-anak Kita Terpengaruh Paling Kurang Kalau Anak Itu Maka Dalam Luqman Dadi Sesudah Beriman Ketelan Ketelan Kalim Kalim Yang Haru Kita Hormati Yang Haru Kita Hargai Ya Baik Dari Ada yang In Nanya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Aina Sapya Saya ingin Bertanya Bagaimana Cara kami Anak-anak Agar kami Tidak Kecanduan Gim Cantik Kali Benda An Baik Silahkan Ibu Menjawab Terima kasih Anakku Sapya Aina Artinya Ada Persoalan Yang Memang Sudah Terpapar Di depan Kita Dan Sekarang Kita Mencari Cara Agar Kita Tidak Terpengaruh Yang Pertama Mungkin Tadi Sudah Dijawab Oleh Umi Dahlia Artinya Kita Kembali Kepada Al-Quran Artinya Memang Al-Quran Ini Menjadi Obat Bagi Sakit Fisikis Dan Juga Sakit Fisik Sebenarnya Cuma Mungkin Cara Kita Menggunakan Al-Quran Obat Tapi Yang Terpenting Itu Artinya Kembali Kepada Agama Kembali Kepada Al-Quran Yang Kedua Adalah Kalau Memang Sudah Ada Yang Kita Install Aplikasi Game Maka Buang Dia Maka Buang Dia Karena Memang Kalau Kita Belum Membuang Tetap Ada Bisikan Coba Sebentar Aja Katanya Ini Kalau Sebelumnya Kita Main Dua Sekarang Lima Menit Aja Tapi Tetap Itu Akan Waktu Kita Bermain Tetap Akan Ada Insting Ingin Lagi Maka Tahap Pertama Adalah Buang Jangan Pernah Mencoba Karena Setelah Mencoba Pasti Kita Akan Merasa Ingin Mencoba Lagi Maka Tahap Awal Bagi Anak Anak Kabi Jangan Pernah Mencoba Main Game Itu Yang Selanjutnya Adalah Permainan Anak Zaman Dahulu Perlu Dihidupkan Kembali Maka Mungkin Kalau Sekarang Permainan Itu Tidak Mungkin Dilakukan Karena Anak Anak Mungkin Sekolah Dari Pagi Sampai Sore Maka Perlu Dilakukan Olahraga Sehingga Ada Waktu Senggang Karena Waktu Ada Waktu Senggang Biasanya Anak Anak Akan Mencari Hiburan Maka Orang Tua Menampingi Jangan Kita Katakan Nek Nggak Boleh Main Game Ya Nggak Boleh Main HP Kita Orang Tua Main Tapi Orang Tua Ada Juga Bahkan Ada Kejadian Orang Tua Gara-gara Main Game Anaknya Jatuh Nggak Tahu Inilah Itu Ibunya Ibunya Main Game Asik Dengan HP Tiba-tiba Anaknya Jatuh Nggak Tahu Maka Sebenarnya Semua Elemen Masyarakat Harus Menyadari Bahwa Memang Game Online Itu Berbahaya Maka Berbahaya Bukan Untuk Otak Anak Saja Jadi Ada Orang Tua Mengatakan Anak Nggak Boleh Main Game Saya Boleh Sebenarnya Otak Itu Sama Artinya Otak Siapa Saja Yang Namanya Manusia Kalau Ada Melakukan Main Game Itu Lebih Batas Waktu Karena Yang Ideal Permisar Sekalian Untuk Kita Menggunakan HP Satu Hari Itu Satu Jam Itu Idealnya Yang Baiknya Untuk Kesehatan Tapi Kalau Memang Sekarang Eranya Ada Era Digital Semua Kita Bisnis Juga Digital Artinya Boleh Menggunakan Tetapi Setelah Kita Menggunakan Satu Jam Maka Berhenti Kalau Tidak Berhenti Maka Tetap Radiasi Daripada HP Itu Akan Berpengaruh Terhadap Kesehatan Kita Baik Ibu Mungkin Ada Yang Lain Ingin Bertanya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Kesempatan Diberikan Kepada Saya Memang Bahaya Game Online Ini Sangat Meresahkan Masyarakat Khususnya Orang Tua Dimana Anak-anak Sekarang Sudah Bermajid Semua Sehingga Dia Membuang Waktu Tidak Tahu Sholat Tidak Tahu Mengaji Tidak Tahu Waktu Pagi Siang Malam Apalagi Orang Tua Sekarang Sangat Sibuk Jadi Kesibukannya Orang Tua Ini Memang Harus Mengontrol Anak-anak Ketika Saat Istirahat Malam Seperti yang telah Ibu Jahara Sampaikan Tadi Mengenai Tahu Sianya Disini Saya Perkenalkan Nama saya Cudfitri Marviza Saya Duduk Dalam Kepengurusan Sebagai Sekretaris Tiga Dari Muslimat NU Ibu Ketua Yang Terhemat Saya Bertanya Mengenai Masalah Bahaya Game Dan Online Kepada Ibu Jahara Metode Apa Yang Sebaiknya Kita Gunakan Dalam Membangun Kesadaran Pada Si Anak Tentang Bahaya Game Online Dimana Kecenderungan Atau Ketergantungan Si Anak Untuk Menghabiskan Waktunya Hanya Bermain Game Online Sekian Dan Terima Kasih Ya Tolong Nikmatikan Lagu Tadi Ada Baik Bermisah Jadi Silahkan Ibu Zahara Menjawab Terima 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 Atas Kesempatannya Kalau Tadi Kita Telah Bercerita Sedikit Bagaimana Mengurangi Artinya Kalau Mungkin Menghentikan Langsung Tidak Mungkin Kalau Anak Sudah Kecanduan Maka Sebenarnya Yang Perlu Dilakukan Adalah Peran Orang Tua Yang Lebih Intensif Artinya Memang Orang Tua Perlu Merangkul Anak Pada Saat Kita Melihat Anak Anak Misalnya Waktu Malam Itu Kan Sebelum Tidur Biasanya Mereka Menggunakan HP Maka Sebelum Tidur Sekarang Temani Dia Temani Dia Ngobrol Kita Tanya Tentang Kondisinya Bagaimana Keadaan Kampusnya Keadaan Di sekolahnya Sehingga Dengan Kita Bercerita Anak Anak Yang Sebelumnya Mungkin Sebelum Tidur Dia Main HP Sekarang Dia Berkomunikasi Dengan Orang Tuanya Itu Yang Penting Dan Itu Yang Sekarang Tidak Lagi Dilakukan Oleh Orang Tua Karena Kebanyakan Orang Tua Berpikir Kalau Anak Sudah SMP Sudah Bebas Tidak Lagi Perlu Bercerita Tentang Tokoh Tokoh Yang Hebat Di Dalam Islam Tokoh Tokoh Yang Hebat Dalam Perjuangan Keberdekaan Indonesia Sebenarnya Itu Perlu Diulang Ulang Karena Yang Sifat Manusia Kan Pelupa Maka Anak 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 Perlu Mungkin Yang Dulu Pernah Kita Ceritakan Tentang Al-Fati Hebatnya Al-Fati Menalukan Konstantinopel Yang Kemudian Sekarang Mungkin Dia Sudah Lupa Maka Sekarang Kita Ceritakan Kembali Kita Tanya Kembali Mungkin Komunikasinya Tidak Sama Seperti Kita Bercerita Pada Saat Dia Kecil Tapi Kita Bercerita Saling Bertanya Saling Berdiskusi Maka Pada Saat Anak Anak Kita Lihat Sudah Lelah Maka Biasanya Akan Cepat Dia Bisa Tidur Itu Salah Satu Metode Yang Kedua Ada Pada Saat Ada Waktu Senggang Maka Ajak Mereka Untuk Rekreasi Walaupun Rekreasinya Sekitar Kota Banda Aceh Rekreasi Kebersamaan Akan Menumbuhkan Ikatan Emosional Itu Yang Mungkin Sekarang Orang Tua Kalau Diajak Anak Rekreasi Dalam Pikiran Keluar Kota Tidak Bisa Saja Cuma Ke Museum Tsunami Bisa Saja Hanya Ke Taman Sari Bisa Saja Ke Belang Padang Sama Sama Waktu Hari Minggu Kita Olahraga Sama Sama Maka Yang Selanjutnya Yang Perlu Mungkin Ini Juga Adalah Tugas Berat Bagi Masyarakat Tokoh Masyarakat Ada Membangun Kembali Karang Taruna Yang Sekarang Sudah Tidak Ada Artinya Mungkin Kalau Remaja Masjid Ada Tapi Anak Anak Yang Mungkin Kurang Suka Bidang Keagamaan Belum Paham Itu Dimulai Dengan Karang Taruna Dulu Ada Aktifitas Aktifitas Daripada Remaja Yang Bisa Terseladukan Disitu Yang Kemudian Dengan Mereka Punya Komitmen Ada Kemungkinan Mereka Bisa Akan Diajak Ke Masjid Untuk Ikut Kajian Mungkin Begitu Bagus Sekali Adik Ada yang ingin Bertanya Satu lagi Yang Lain Ada Mungkin Ibu Ada Silahkan Nanti Ibu Jawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ustadz Atas waktu Yang diberikan Kepada Saya Nama Saya Siti Hasnidar Saya Di Muslimah NU Di bidang Pendidikan Ustadz Dan Profesi Saya Sebenarnya Itu Seorang Guru Jadi Saya Ingin Menanyakan Langsung Kepada Umi Dan Ibu Jahara Kita Tahu Pusat Pendidikan Itu Di Keluarga Kemudian Sekolah Dan Di Masyarakat Nah Tadi Sudah Dijelahkan Oleh Ibu Jahara Dan Umi Bahwa Kita Tahu Anak-anak Itu Lebih Lama Waktunya Itu Di Dalam Keluarga Nah Tadi Sudah Disampaikan Trik-trik Yang harus Dilakukan Oleh Orang Tua Kemudian Ada Sekolah Nah Di Sekolah Ada Beberapa Sekolah Yang Tidak Membenarkan Membawa HP Itu Salah Satu Trik Yang Dilakukan Nah Tetapi Namun Demikian Masih Banyak Juga Peserta Didik Kita Itu Yang Membawa HP Nah Kalau HP Itu Digunakan Sebagai Media Atau Sumber Belajar Alhamdulillah Itu Sangat Baik Sekali Nah Bagaimana Nanti Pas Jam-jam Istirahat Anak-anak Itu Menggunakan HP Itu Untuk Game Online Tadi Karena Kita Tahu Kerusakannya Itu Pada Otak Anak Malas Belajar Kemudian Bisa Menjadi Autisme Kemudian Jadi Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Bisa Menguat Kesehatan Otak Anak Seperti Migren Begitu Kemudian Vertigo Nah Kemudian Yang Ingin Saya Tanyakan Ini Kepada Ibu Jahara Dan Umi Apa Si Yang Harus Dilakukan Oleh Masyarakat Nah Tadi Dikatakan Masyarakat Bisa Mengaktifkan Seperti Karang Taruna Remaja Masjid Nah Apakah Sudah Maksimal Nah Untuk Memaksimalkan Itu Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Masyarakat Dan Terutama Juga Pemerintah Nah Pemerintah Apa Selama Ini Sudah Melakukan Hal Tersebut Saya Ingin Tanyakan Apa Si Upaya Yang Sebaiknya Dilakukan Pemerintah Untuk Mengurangi Penggunaan Penggunaan Game Online Tersebut Terima Kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Ibu Ketua Ingin Menjawab Silahkan Alhamdulillah 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 Ilmunya itu Dimanfaatkan Untuk diri Dan kedokuman Baik Memang Sebagai Kata Tandai Bahwa Tri Pendidikan Itu Tiga Keluarga Pemerintah Dan Masyarakat Tadi Bifokus Ditarakan Pada Masyarakat Apa langkah-langkah Masyarakat Apa langkah-langkah Pemerintah Untuk Menanggung Untuk ini Saya perlu Tiga Lima Ini Duduk Bersama Langkah Apa Karena Kehidupan Anak Itu Adalah Di rumah Di sekolah Dan Masyarakat Bagaimana Nilai-nilai Positif Itu Membumi Pada Dari Anak Tapi Hari Ini Di rumah Ditu dikatakan Begara tadi Anak Di rumah Tapi Dia Nggak Akses Di sekolah Sambil Belaga Di masyarakat Di mana-mana Di kedai-kedai Kopi Juga Luar biasa Malah Anak-anak Mencari Ada internet Wifi Wifi Mencari Sehingga Mereka Bisa Akses Jadi Perlu Ada Ketentuannya Tapi Alhamdulillah MUI Juga Telah Ngetafat Wah Karena Game on The Duty Iya Baik Kita Potong Pemirsa Jangan Kemana-mana Kita Kembali Setelah Jeda Iklan Berikut Hai Agar Bpler Tai Ram Tema Kaki Kaki déjà Kaki Di Kaki Terima kasih.